Ya, lagu Palestina aku berhutang padamu ini, liriknya saya ambil, sebenarnya kalau saya ambil, saya minta ya dari seorang sahabat saya, Fahri Hamzah, yang sering menulis di Twitternya. Puan, pengakuan, jangan salah, jangan beresal. Dalam pengakuan kepada Indonesia berdeka. Jadi Palestina itu memberikan pengakuan. Bayangkan berarti manisnya lainnya kan memiliki jasa yang besar sekali, ya kan, pada bangsa Indonesia. Nah, ketika terjadi sesuatu, apakah kemudian kita yang memberi hutang ke sini tidak ikut tersentuh? Tentunya, ya tidak seperti itu. Nah, jadi setelah dapat itu, kemudian seperti biasa saya coba cari nadanya. Ya, dengan gaya acapella, kita nggak pakai alat musik nih, karena kita nggak bisa main apa-apa. Boleh keuntungan gendangannya. Habis gitu, saya berpikir, pengen ini pertama kali lagu ini dinyanyikan dengan semangat. Nah, saya kebayang, yang biasa bersemangat dalam menyanyikan ini, itu salah satu grup nasib, Izzatul Islam. Nah, bagaimana kalau Islam tampil? Nah, dapatlah di situ, apa namanya, hawanya. Nah, habis itu, yang hawanya, jika aku terluka kau ibarat. Nah, kayak gitu, nanti, nih teman saya akan nyanyi. Tunggu, bro, tahan dulu. Nah, habis itu, kemudian saya mikir, apa ya, kayak gimana jenis musik yang kemudian akan mengemas itu? Nah, saya ketemu dengan Sheikh Ali atau Mujahid ya, salah satu pesawatnya deku, ngobrol. Nah, dia punya komunitas musik hip-hop, dengan gaya seperti itu. Dia bilang, wah, seru juga nih, dibuatkan. Ditanya, pengennya kayak gimana? Saya kebayang, musik kelingking, linging part, bro. Selil, ya? Ya, buat gue, itu, apa ya, energi luar biasa. Ya, ketika dibawain tuh ada sesuatu. Pertama itu, kedua mungkin karena emang referensi gue dikit, lah. Kayak begitu. Udah jadi. Nah, setelah jadi, kita nasyid, nih. Tentu nasyid ini harus punya karakter musik religi. Nah, kemudian, gue minta ada Habib, Habib Hussein, untuk memasukkan unsur instrument viola di situ. Kemudian juga ada Darbuka, dan ada Hadrok. Nah, jadi walaupun itu barat, ya? Jadi, nggak terlalu bule-bule amat, lah. Dan terasa untuk keislamannya. Nah, di rap ini, ini kan memang sebuah teriakan. Ya, Kak? Semangat gitu, Pak. Kalau gue yang bawa ini, kan gini, ya? Jika kamu terluka, aku berdarah. Sakit padamu, pilu padaku. Kurang asik. Gue, harus yang membawakan, memang betul-betul suaranya adalah suaranya. Belum makan, itu ya? Suara yang benar, gitu. Ini dia, nih. Ini dia yang ngakunya adalah vokalis dan burtander, gitu. Emang, aliran-aliran underground. Cocok, gitu. Jadi, bukan vokalis yang memaksainya. Ya, udah sekarang gue pengen tau, nih. Puas. Apa? Jika kamu terluka, aku berdarah. Sakit padamu, pilu padaku. Jika kamu terluka, aku berdarah. Lukamu adalah sakitku. Uuuuuh, bisa. Coba, kalau gue gak cocoknya, gue mau pura-pura, nih. Pura-pura, nih. Pura-pura, nih. Jika kamu terluka. Gak bantus. Nah, kita kan pengen natural. Jadi, di lagu ini tuh betul-betul komplit. Ketika teriakan itu, teriakan benar-benar kayak gini. Nah, di sini ada teh bahasa Inggris, ya. Saya Ali yang menerjemahkan. Ya, mudah-mudahan lagu ini bisa booming, gitu. Arti, tidak hanya didengarkan oleh orang Indonesia. Karena ini adalah untuk sorot-sorot kita dari Palestina. Artinya, seluruh masyarakat dunia juga bisa menikmati sebuah kepedulian. Yang disampaikan oleh seorang tokoh bangsa Indonesia, ya. Pahri Hamzah melalui, apa namanya? Puisinya. Nah, saya mau buat nadanya. Dan bagaimana kedengarannya? Yaudah, langsung aja. Dengerin nih, Palestina, aku berhutang. Padam.